Garang hajar Satpambang, Kapolsoi Komodo akhirnya ciut dilaporkan propam khilaf. Kasus pembukulan yang dilakukan Kapolsoi Komodo AKP Ifad Syarat terhadap Satpambang BRI Ngorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT berakhir damai. Persoalan tersebut diselesaikan secara adat Manggarai di rumah keluarga korban di Kampung Mereta, Desa Macang, Tanggar Kejamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu 13 September 2023 malam. Dikutip dari tribun Kupang, Baksimus Jampu, orang tua dari korban Guido Andre mengatakan penjelesaian masalah secara kekeluargaan itu atas dasar kebawaan bersama dua belah pihak. Keluarga korban menanggapi peristiwa itu sebagai musibah, sementara Kapolsoi Komodo AKP Ifad Syarat menyampaikan permohonan maaf kepada Guido dan keluarganya. Setelah berdamai, kedua belah pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut kerana hukum yang dibuktikan dengan pendana tanganan surat perdamaian. Sebelumnya, peristiwa itu terjadi di Ngkorai, Labuan Pajok, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Rabu 13 September 2023. Menurut korban yang bernama Guido, ia dipukul karena menegur Ivans yang menggunakan helm saat memasuki gerai anjungan tunai mandiri. Dikutip dari tribun Medan, Guido menceritakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 13 September 2023. Saya sedang bertugas, tiba-tiba dia datang menggunakan helm dan langsung masuk menuju mesin ATM. Ujar Gyo di wawancari wartawan pada Kamis 14 September 2023. Gyo menjelaskan telah menyampaikan secara lembut ke kapolsek AKP Ivans agar meletakkan helmnya di luar. Selamat pagi pak, kalau mau masuk dalam mesin ATM, helmnya dikasih keluar, kata Gyo. Lalu AKP Ivans menjawab, aman. Setelah menegur, lanjut Gyo, ia masuk ke kantor untuk mengikuti briefing pagi. Kemudian setelah briefing selesai, AKP Ivans mendatanginya dan secara tiba-tiba langsung memukulnya. Tak segenar memukul, Gyo dibawa ke polsek Komodo. Gyo kemudian dibawa ke polsek Komodo dan diarahkan ke ruang tahanan, pembukulan berlanjut. Saya dipukul pakai tangan dan sadal, sambil dia bilang, Anjing kau, gara-gara kau ATM saya terblokir, kata Gyo menirukan AKP Ivans. Ia mengatakan pembukulan itu disaksikan oleh lima orang, tetapi tidak ada satupun yang berusaha melerai. Ia mengatakan, satpam atasannya sempat mengikutinya ke polsek dan beradu mulut dengan polisi, meminta agar masalah itu dibicarakan baik-baik. Namun kata dia atasannya itu juga mendapat jawaban, Anjing kau, mau apa? Gyo telah melaporkan kaos ini ke Polres, Manggara Barat, usai sebelumnya mendatangi sebuah fasilitas kesehatan untuk mengabati luka akibat pembukulan itu.